BNN Kabupaten Batanghari kembali mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dibeku di rumahnya di desa Aur Gading, Kecamatan Batin 24 Sementara Yes, suami D yang menjadi target utama tidak ditemukan Barang bukti berupa sabu ditemukan di kamar seberat 1,21 gram Jumat pagi 16 Juni 2023 BNN Kabupaten Batanghari berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di desa Aur Gading, Kecamatan Batin 24 Peredaran narkoba di desa tersebut terbilang tinggi D, istri Ye yang berperan membantu peredaran narkoba berhasil dibeku kusat di rumahnya Sementara Ye yang menjadi target utama tidak di rumah dan saat ini menjadi buron BNN Kabupaten Batanghari AKBP Zuhairi, Kepala BNN Kabupaten Batanghari menjelaskan Peredaran narkoba di desa tersebut terbilang tinggi Saat melakukan penggerbekan, inisial Ye suami D tidak berada di rumah Sementara D dibekuk lantaran ikut berpartisipasi melakukan penjualan narkoba Menggeledah di kediaman yang diduga tersangka ini Itu ada yang terangkap ini, si suaminya ini, si Ye, inisial Ye Yang masih dalam kalangan buron sekarang Begitu kami langsung ke TKP Kami hanya menemukan istrinya, saudara inisial D ini Di dalam kamar kami temukan dalam penguasaannya Yang disaksabu, diduga sabu Yang sudah kita timbang kemarin Di pengadanya seberat 1,21 gram Ini sama-sama mengambil barang itu Bahkan kadang-kadang si Ye ini yang langsung mengambil Si D ini yang langsung mengambil barang tersebut Yang terakhir kemarin yang pada saat kita tangkap ini Si D ini yang memang betul mengambil dan memasakannya itu sendiri Sementara D mengakui dalam 4 bulan terakhir Turut membantu mengambil dan menjual barang haram tersebut D yang mengaku sebelumnya tidak mengetahui aktivitas suaminya Hingga di akhir-akhir naasnya D membantu mengambilkan barang haram dan menjualkannya Di desa Aurgading kecamatan Batin 24 D mengaku peredaran narkoba di desa Aurgading terbilang tinggi dan bebas Sehingga peredaran narkoba di desanya cukup leluasa Karena Ye yang merupakan aktor utama Suaminya baru mengalami kecelakaan Sehingga D yang menggantikan peran sang suami Sebenarnya saya itu punya suami Pak Iya Kalau pasti ada adoy ya kami Berarti itu membantu mengedarkan ya Ini berhati Pak, tapi tidak mau Ini tidak ada kerja lain ya Atau kalau di Ada Pak, kami istri kedua Oh, pekerjaannya apa? Sehari-hari selain ini Tidak tahu kami Pak, ini jelas Dia kalau balik ke sana ada perjuangan Akibat perbuatannya D dikenakan sanksi Undang-Undang 112 dan 114 Tentang penyalahgunaan narkoba Dengan sanksi hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara Sementara inisial Ye yang merupakan suami D Masih menjadi buron BNNK Batahari Selamat Riyadi Jet TV melaporkan